Intro 6 hari menjelang pemungutan suara, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memeriksa kesiapan pasukan TNI dan Polri yang akan bertugas melakukan pengamanan pemilu 2019 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan, Panglima TNI sempat menanyakan tugas pokok pengamanan pemilu kepada salah satu perwira dan tantama prajurit TNI. Panglima TNI juga menanyakan kesiapan senjata, sarana-prasarana pendukung prajurit dalam melaksanakan tugas pengamanan yang mulai diintensifkan 7 hari menjelang pemilu pada 17 April 2019. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan Kapolri saat berdialog dengan anggota Polri yang bertugas mengamankan jalannya pemilu. Dalam hal ini, Polri akan didukung peluang TNI yang siap mengamankan jalannya pelaksana pemilu. Karena adanya perbedaan pemilu pada tahun ini dengan 5 tahun sebelumnya, KPU Sumatera Utara meminta TNI-Polri agar memperkuat pengamanan di tempat pengumutan suara. Karena di beberapa tempat wilayah di daerah Sumatera Utara dinilai paling rawan dalam tahapan pemilu. Panglima TNI dan Kapolri juga melepas patroli bersama skala besar yang melibatkan kekuatan prajurit TNI dan Polri dari berkendara sepeda motor hingga kendaraan taktis. Untuk pemilu kali ini, Polda Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan mengerahkan sekitar 22.000 personil untuk pengamanan di 555 TPS yang ada di Sumatera Utara. Kami, jajaran pengamanan wilayah Sumatera Utara, dalam hal ini Polda Sumatera Utara di backup dengan Kodam 1 Bukit Barisan mendapatkan kehormatan untuk dilakukan apel kesiapan yang dihadiri dan dicek oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Artinya bahwa beliau meyakinkan betul kepada kita sekalian apakah unsur aparat keamanan di wilayah Sumatera Utara ini. Polda Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan bersama dengan unsur TNI lainnya, apakah siap untuk melakukan pengamanan tahapan ini pemilu yang sebentar lagi yang akan kita laksanakan. Kami, kira-kira apel kelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan kita kepada, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita siap mengamankan tahapan inti daripada pemilu 2019. Ya besok itu kan C6 mulai dibagikan, jadi besok C6 itu sudah mulai dibagikan. Pertama ini kan sistem pemilu baru dan penyelenggara kita juga di bawah itu kan penting juga untuk mengetahui tentang bagaimana sistem pemungutan dan pemiluan suara. Nah, rawan sebenarnya di TPS, jadi kalau rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupatenya insya Allah tidak ada masalah. Yang rawan itu rekapitulasi di tingkat TPS yang sampai dini hari. Nah, tingkat kerawan itu mungkin menjadi masalah nanti kalau tidak diamankan secara khusus. Memang ada pengamanan di TPS itu ada linmas ya, tapi kan tidak maksimal kalau tetap bantuan. Nah, khusus di daerah-daerah yang barangkali pelajaran kita 2014, seperti Nia Selatan, misalnya kan kemudian di Tapanli Tengah, ada beberapa daerah yang kita deteksi pernah bermasalah, itu perlu jadi perhatian dari keamanan-keamanan. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.